Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada ruang lingkup dan urutan untuk chapter kedua, yaitu KNS Begin With Me, Kebaikan Mulai Dengan Saya. Ini yang unit pertama, itu kebaikan terhadap perbedaan. Nah, fungsinya adalah menghubungkan dan mengurutkan kejadian-kejadian dalam cerita imajin atau khayalan. Dan fitur bahasanya adalah punstance, bentuk kelimat dalam masa lalu, dalam bentuk kelimat positif. Nah, kemudian listening dan viewing-nya mendengarkan dialog-dialog tentang sebuah cerita, dan mendengarkan sebuah cerita dari anak itik yang buruk rupa. Kemudian speaking-nya menceritakan ulang sebuah cerita, ceritanya itu anak itik yang buruk rupa. Kemudian masuk pada unit kedua, Kebaikan dan Kebahagiaan. Nah, di sini menginterpretasikan atau menafsirkan tindakan-tindakan tokoh, tindakan-tindakan, perasaan-perasaan, dan kebiasaan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita khayalan. Kemudian fitur bahasanya adalah kosa kata-kosa kata yang berhubungan dengan perasaan-perasaan. Nah, kemudian ada anak itik kuning, tidak senang melihat anak itik yang buruk rupa. Kemudian ada tanda baca, tanda ketik ya, tanda kutip. Kemudian bisakah saya tinggal di sini, tanya itik yang buruk rupa dengan sopan. Kemudian bagian reading dan viewing-nya, membaca dialog-dialog tentang sebuah cerita untuk mencari informasi yang spesifik atau informasi yang tertentu. Bacalah bagian terakhir dari itik buruk rupa untuk mencari informasi yang spesifik. Kemudian masuk pada unit ketiga, Kebaikan dan Persahabatan. Fungsinya adalah menceritakan ulang dan menulis ulang sebuah cerita khayalan. Kemudian fitur kebahasannya kita belajar tentang past tense. Apa past tense-nya? Itu adjektif yang berhubungan dengan kebiasaan, sifat dan kebiasaan-kebiasaan dari tokohnya itu. Kemudian membaca, membaca sebuah cerita berjudul gajah dan teman-temannya untuk mencari informasi yang spesifik. Kemudian kalian belajar menulis apa pelajarannya yaitu menulis sebuah cerita yang mirip dengan cerita gajah dan teman-temannya. Kemudian kalian juga belajar bagaimana menulis sebuah puisi pendek. Nah, itu untuk bab dua. Masuk kepada bab tiga, Cintai Dunia Kita. Nah, perhatikan di sekitar kalian. Fungsinya adalah meminta dan memberikan pendapat tentang topik atau perihal-perihal yang familiar atau biasa terjadi di sekitar sekolah. Bahasa, fitur kebahasanya adalah ungkapan yang digunakan dalam sebuah presentasi. Untuk listening, kalian akan mendengarkan dialog tentang tindakan-tindakan sewaktu menyelamatkan lingkungan atau, ya, menyelamatkan lingkungan. Dengarkan sebuah monolog tentang mencuci tangan. Kemudian untuk speaking, mempresentasikan bagaimana prosedur hemat air. Kemudian masuk pada unit kedua, ini caranya. Fungsinya adalah mengkategorikan berdasarkan dari informasi situasi-situasi yang diberikan. Untuk fitur kebahasanya, cara untuk bagaimana kalian akan mempelajari bagaimana membuat komentar-komentar yang sesuai. Tentu maksud sesuainya itu adalah sesuai dengan topik yang dibicarakan. Jadi tidak ngelantur. Kemudian listening, mendengarkan sebuah dialog tentang menjaga, apa namanya, menyelamatkan bumi. Kemudian reading and viewing, kalian membaca postingan dan komentar-komentar orang. Masuk kepada unit ketiga, ia berjudul Bertindak Sekarang. Fungsinya adalah menulis instruksi-instruksi dalam bentuk poster. Fitur kebahasanya adalah mewarnai dan mengilustrasikan atau membuat sebuah poster. Viewingnya, membaca poster tentang bagaimana mendonasikan atau menyumbangkan buku-buku dan bagaimana mencuci tangan. Dan terakhir, menulis dan representasi ulang, yaitu membuat sebuah poster tentang bagaimana menyelamatkan bumi. Nah itulah untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.